Intro Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membahas alur cerita berjudul 16 Wishes yang dirilis tahun 2010. Kalian pernah punya rencana besar untuk merayakan hari ulang tahun kalian? Inilah yang dilakukan Ebi di ulang tahunnya yang ke-16. Sebanyak 16 harapan pula dia telah menulisnya di selembar kertas. Ajaibnya, semua harapannya bisa terwujud karena dia mendapatkan sebuah kotak berisi 16 lilin. Setiap kali dia meniupkan lilin sesuai dengan nomor yang ada, pada saat itulah harapan yang dia tulis terkabul. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. A.B. Jensen Seorang pelajar biasa yang memiliki segudang mimpi. Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya, A.B. berharap semua mimpinya bisa terwujud. Terutama harapan nomor 16, yaitu bisa jadian dengan cowok paling populer di sekolahnya. Di ulang tahunnya yang ke-16 itu, keluarganya masih senantiasa merayakannya dengan cara yang sama setiap tahunnya. Tapi A.B. merasa bahwa dia bukan anak kecil lagi. Justru A.B. menginginkan sebuah privasi untuk kehidupan remajanya saat ini. Lain dengan A.B., rivalnya yang juga berulang tahun pada hari itu malah mendapat hadiah mobil. Merasa diperhatikan, Krista pun sengaja memamerkan mobil barunya pada A.B. Di luar rumah, tiba-tiba datang seorang wanita yang sedang membagikan brosur jasa pembasmian serangga. Dan ternyata memang di rumah A.B. terdapat sarang lebah yang sangat besar. Tiba-tiba saja semua lebah di dalam sarang tersebut masuk ke dalam kamar A.B. dan mengejar cewek itu. Singkat cerita, A.B. dan keluarganya pun memanggil si petugas pembasmihama untuk mengusir lebah-lebah tersebut. Tapi karena lebahnya sudah terlalu banyak, si petugas berkata bahwa pembersihan membutuhkan waktu berhari-hari. Rusak sudah rencana ulang tahun A.B. pada hari itu. Walaupun si petugas berhasil menyelamatkan kertas harapannya, tapi mood A.B. sudah keburu hancur. Si adik yang bernama Mike akhirnya menumpang mobil Krista untuk berangkat ke sekolah. Karena A.B. terlalu gengsi untuk menumpang di mobil rivalnya, mau tak mau dia harus berangkat naik bus. Untungnya ada Jay, sahabat satu-satunya yang selalu setia menemani dia di kalah susah. Jay pun memberikan kado pada A.B. berupa kalung bertuliskan Best Friend Forever. Tak lama kemudian, muncul sebuah mobil yang ingin mengantarkan paket untuk A.B. Anehnya si pengantar paket merupakan orang yang sama dengan si petugas pembasmi hama. Setelah mengucapkan ulang tahun pada A.B., si pengantar paket pun pergi. Ternyata paket itu berisi 16 lilin permintaan, di mana lilin-lilin tersebut akan membuat 16 permintaan A.B. menjadi kenyataan. Jelas A.B. gak percaya dengan hal seperti itu. Tapi menurutnya gak ada salahnya, dia mencoba meniup satu lilin. Tiba-tiba saja, muncul sebuah bus mewah, dan keluarlah Joy Lockhart, yang merupakan artis kesayangan A.B. sejak kecil. Setelah mencium A.B., Joy dengan wajah bingung pun kembali ke dalam busnya dan pergi. A.B. gak menyangka, wishlistnya di dalam kertas terhubung dengan lilin tersebut. Karena tadi A.B. meniup lilin nomor satu, otomatis harapan nomor satunya lah yang terkabung. Penasaran dan ingin mencobanya lagi, A.B. kini menyalakan lilin nomor delapan, dan berkata bahwa dia akan memiliki mobil pribadinya sendiri yang berwarna merah. Tak lama setelah itu, mobil merah yang A.B. inginkan pun datang. Dan si pengantar mobil lagi-lagi adalah orang yang sama dengan si petugas pembahas mihama dan si pengantar paket. Karena berkali-kali muncul dan membuat Jay curiga, si wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai seles. Dan dia adalah pri ulang tahun yang bertugas membuat 16 permintaan A.B. menjadi nyata. Berhubung A.B. belum memiliki SIM, maka seleslah yang akan mengantar mereka ke sekolah. Hanya dalam hitungan detik, mereka pun sudah tiba di sekolah. Logan, si cowok populer yang tadinya tertarik melihat mobil baru Krista, sontak beralih menghampiri A.B. Karena mobil merah A.B. terlihat jauh lebih keren. Mike pun tampak bingung, kenapa si kakak bisa membeli mobil semahal itu. Ternyata punya mobil keren tetap gak bisa melepaskan A.B. dari rasa malu. Karena pakaian yang dia kenakan saat ini, mengundang tawa teman-teman sekolahnya. Maka saat di ruang ganti, A.B. pun menyalakan lilin nomor duanya. Sayangnya si lilin gak mau nyala, dan Krista diam-diam sedang memperhatikannya. Selepas Krista pergi, Miss Davies laku guru di sekolahnya pun muncul untuk menyita lilin-lilin tersebut. A.B. pun harus bertemu dengan konselor sekolah, karena telah dianggap melanggar peraturan sekolah. Lagi-lagi Celeste muncul, dan kali ini sebagai si konselor. Celeste menjelaskan, bahwa A.B. bisa menggunakan lilin-lilin tersebut di jam yang berbeda. Semua permintaan A.B. yang terwujud pada hari itu akan menjadi permanen. Setelah hari itu, lilin-lilin yang tersisa tidak akan berlaku di hari esok dan selanjutnya. Celeste pun memberikan hadiah lain pada A.B. yaitu buku harian Krista. Dan itu sudah lebih dari cukup buat A.B. untuk mengetahui semua hal tentang Krista, terutama kekurangannya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Celeste pun memberikan kembali kotak lilin milik A.B. Baru membaca sebagian buku diari tersebut, emosi A.B. sudah meletup-letup. Pada saat itu juga A.B. langsung melabrak Krista, karena rivalnya itu telah membuat masa remajanya terasa buruk. Sebagai contoh, Krista pernah membayar semua orang yang A.B. undang ke pesta sleepovernya agar tidak datang ke acara tersebut. Sialnya lagi-lagi Krista akan melakukan hal yang sama pada hari itu. Dia akan mengundang semua orang ke pesta ulang tahunnya, sehingga nggak akan ada yang datang ke pesta ulang tahun A.B. Demi mengakhiri gangguan Krista dalam kehidupan remajanya, A.B. pun kembali menyalahkan lilin nomor dua yang tadi sempat tertunda. Harapannya yang ingin memiliki baju terbagus di sekolah pun langsung terwujud pada saat itu juga. Perhatian teman-teman segeng Krista pun sontak teralih pada A.B. Saat jam olahraga, lagi-lagi A.B. menyalahkan satu lilin dan berharap dia bisa memukul Krista dengan benda apapun di hadapan banyak orang. Dan keinginannya pun menjadi kenyataan. Saat pertandingan volley, A.B. berhasil memukul wajah Krista dengan bola volley, hingga cewek itu terjatuh. Saat Krista sudah sadar di ruang UKS, Celes yang kali ini menjadi perawat sekolah pun berkata bahwa kepala sekolah memanggil Krista untuk membicarakan sesuatu. Si kepala sekolah ternyata ingin memberitahu bahwa Krista dinyatakan kalah dalam pemilihan ketua OSIS dan A.B. lah yang terpilih untuk tahun ini. Krista merasa bingung karena setahu dia, A.B. tidak ikut mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. A.B. sendiri merasa puas karena bisa mengalahkan Krista untuk pertama kalinya, walaupun dengan bantuan keajaiban lilin. Bahkan kini A.B. menjadi murid terpopuler di sekolah setelah dia menyalakan lilin nomor sepuluhnya. Agar bisa mengendarai mobil merahnya, A.B. pun menyalakan lilin nomor tujuhnya yang berisi keinginan untuk memiliki SIM-nya sendiri. Dan pada saat itu juga, SIM barunya pun diantar langsung ke A.B. Berhubung J. sudah berjanji akan membelikan A.B. baju untuk pesta ulang tahunnya, maka mereka pun pergi ke sebuah butik. Sialnya dompet J. terjatuh dan Krista lah yang menemukannya. Karena nggak bisa membayar gaun yang sudah A.B. pilih, mereka berdua pun diusir dari butik tersebut. Kesal karena dianggap seperti anak kecil yang sedang bermain-main di toko orang, A.B. pun kembali menyalakan lilin ke sembilannya dan berharap orang-orang akan berhenti memperlakukannya seperti anak kecil. Maka pada saat itu juga, penampilan A.B. pun berubah seperti wanita dewasa. Si pemilik toko pun tampak ramah melayani A.B. Anehnya saat dia kembali ke sekolah, Miss Davy malah mengira bahwa A.B. adalah guru pengganti di sekolah itu. J. pun nggak pernah merasa memiliki sahabat seperti A.B. Karena menurutnya, dari dulu hingga sekarang, sahabatnya hanya satu, yaitu Krista. Semua kebingungannya itu akhirnya terjawab saat kedua orang tuanya datang untuk membantu A.B. pindah ke rumah barunya sendiri. Ternyata A.B. bukan lagi remaja 16 tahun. Kini usianya sudah 22 tahun. Maka dari itu, kedua orang tuanya ingin A.B. hidup mandiri dengan tinggal terpisah dari mereka. Sepeninggal kedua orang tuanya, A.B. tidak sengaja melihat salah satu kardus berisi kenangan SM-nya. Di sana tersimpan foto-fotonya bersama dengan Jay dan foto yang diambil oleh si ayah saat ulang tahun ke-16-nya. A.B. pun sadar, semuanya terjadi karena permintaan nomor 9-nya. Sontak A.B. berusaha memanggil Seles agar peri ulang tahunnya itu muncul. Tapi Seles tidak akan muncul semudah itu. Maka A.B. pun dengan sembarang mengambil salah satu lilin untuk dinyalakan. Tak lama setelah itu, Seles pun muncul. Dan kali ini dia sebagai agen dekorasi ruangan. Tanpa menunggu lama, A.B. pun langsung menanyakan kesalahan yang terjadi pada hidupnya. Seles menjelaskan bahwa lilin harapan memiliki logikanya sendiri. Ketika A.B. mengucapkan harapan agar orang-orang berhenti memperlakukannya seperti anak kecil, maka si lilin pun merubah A.B. menjadi wanita dewasa di mata orang lain. Tapi A.B. tidak ingin hidupnya di-skip seperti itu. Dia telah kehilangan sahabatnya Jay dan juga kedua orang tuanya yang menyuruhnya untuk hidup mandiri. Bahkan dia tidak berkesempatan untuk bisa merasakan hari kelulusan SMA-nya. Sayangnya, sebanyak apapun A.B. mengeluh, harapan yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan. Dan saat hari itu benar-benar berakhir, semua kondisi yang terjadi pada A.B. saat ini akan permanen. Sepeninggal Seles, datanglah si pemilik rumah yang menyuruh A.B. untuk segera membayar sewa pertamanya. Jika dalam tiga hari A.B. tidak segera membayar, dia harus pergi dari rumah itu. Masalahnya, A.B. tidak punya uang untuk membayarnya. Kesal karena hidupnya jadi kacau, A.B. pun berusaha untuk menghapus salah satu harapannya yang belum terkabul dan menggantinya dengan harapan yang baru. Tapi harapan yang sudah ditulis tidak bisa diubah begitu saja. Sekeras apapun A.B. mencoba, tulisannya akan kembali muncul. Pada akhirnya, A.B. menggunakan lilin nomor 14 agar orang tuanya mau mengerti masalah yang sedang melandanya. Setelah meniup lilin tersebut, A.B. pun pergi ke rumah orang tuanya untuk menceritakan semua yang dia alami seharian itu akibat lilin pemberian periulang tahunnya. A.B. pun meminta agar orang tuanya mau mengizinkan dia untuk kembali pulang dan tinggal bersama mereka. Si ibu sontak merasa bingung dengan permintaan A.B. Waktu kecil, anaknya itu berharap bisa diperlakukan seperti orang dewasa yang memiliki privasi. Tapi sekarang, A.B. ingin kembali menjadi remaja yang tidak perlu memikirkan susahnya cari uang dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jelas A.B. sudah sadar bahwa menjadi dewasa tidak semudah dan seindah yang dibayangkan. Tapi karena A.B. sudah membuat kehidupannya seperti itu, dia harus bisa memperbaikinya sendiri. Tak lama setelah itu, A.B. gak sengaja melihat Logan sedang memperhatikan mobil merahnya. Ternyata cowok itu sedang menghadiri pesta ulang tahun Krista. Saat melihat Jay, A.B. sontak memeluk cowok itu dan memaksa Jay untuk segera mengingat dirinya. Karena Jay tidak kunjung ingat, A.B. pun memperlihatkan kalung Best Friend Forever pemberian Jay. Pada saat itulah ingatan Jay pada A.B. kembali. Tahu mereka kini gak bisa melakukan apa-apa untuk mengembalikan keadaan seperti semula, Jay pun mengajak A.B. untuk datang ke pesta ulang tahunnya Krista. A.B. tampak terkejut saat melihat penampilan Mike di atas panggung. Karena setahu A.B., adiknya itu gak bisa bermain gitar. Tak lama kemudian, Krista sepemilik pesta pun muncul. Cewek itu terlihat baik-baik saja saat berhadapan dengan A.B. Seakan-akan A.B. bukan rivalnya. Krista pun bercerita bahwa dekorasi di pestanya itu adalah peninggalan ulang tahun ke-16-nya A.B. yang gak pernah dipakai karena suatu alasan. Jadi kedua orang tuanya A.B. pun memberikan dekorasi tersebut pada Krista. Mendengar hal itu sontak membuat A.B. merasa sedih. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sejak A.B. menjadi 22 tahun, Jay lah yang mengambil posisi sebagai ketua OSIS di sekolah mereka. Jay menjelaskan bahwa sebenarnya Krista gak tertarik dengan urusan organisasi. Tekadnya menjadi ketua OSIS karena ingin terlihat lebih unggul dibanding A.B. Tapi sejak A.B. menjadi 22 tahun, Krista berubah menjadi sosok teman yang hebat dan suka menolong. Mungkin karena jiwa bersaingnya sudah gak ada, Krista pun menjadi cewek yang manis. A.B. gak menyangka ketidakhadiran dirinya sebagai remaja berumur 16 tahun cukup berdampak positif bagi orang-orang di sekelilingnya. Semua harapan A.B. kini Krista lah yang memilikinya. Pesta ulang tahun yang hebat, sahabat baik seperti Jay, dan bahkan Logan, si cowok populer yang ternyata sudah lama menyukai Krista. A.B. pun pulang dengan rasa sedih dan kecewa yang bercampur menjadi satu. Tapi sialnya si mobil merah tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Tidak cukup sampai di situ, tumit hike hills-nya pun patah dan kakinya menginjak permen karet. Seakan-akan kesialan datang secara beruntun ke dalam hidupnya. Singkat cerita setibanya di rumah, Seles pun datang untuk menghibur A.B. dengan sekotak pizza. Kali ini si pri ulang tahun sengaja datang tanpa dipanggil untuk mendengar keluh kesah A.B. Pada intinya, A.B. ingin kehidupan remajanya kembali. Pesta dan popularitas ternyata tidak lebih penting dibandingkan dengan kehadiran orang-orang tersayangnya. Dan kini A.B. merasa menderita dan kesepian karena harus tinggal di rumah yang bahkan belum dia bayar uang sewanya. Mendengar penyesalan A.B., Seles pun memberikan lilin nomor 16 padanya. Ternyata harapan nomor 16 masih bisa A.B. ubah karena foto Logan yang ditempel dengan lem masih bisa dilepas. Maka A.B. dengan segera mengganti foto Logan dengan foto yang diambil oleh si ayah saat ulang tahun ke-16-nya. Secara ajaib, foto tersebut melekat begitu saja pada kertas wishlist-nya. Jam sudah menunjukkan pukul 11.59. Tanpa banyak bicara, A.B. langsung menyalakan lilin nomor 16-nya sambil berharap dia bisa memulai hari itu dari awal lagi. Setelah meniup si lilin, A.B. pun kembali ke pagi hari. Melihat permohonan terakhirnya berhasil, A.B. merasa sangat bahagia. Dia nggak menyangka, ternyata perhatian dari keluarganya terasa sangat berharga. Tiba-tiba A.B. teringat soal lebah yang menyerang rumahnya. Tapi untungnya Seles sudah tiba untuk menangani lebah-lebah tersebut. Setelah mengucapkan selamat ulang tahun pada A.B., Seles pun pergi. Sekembalinya A.B. ke kamar, dia langsung membuang kertas wishlist-nya. Uang simpanan yang A.B. kumpulkan untuk acara ulang tahunnya pun dia berikan semuanya pada Mike, agar si adik bisa membeli gitar sungguhan untuk berlatih. Setelah itu, masih ada beberapa urusan yang harus A.B. selesaikan. Tentu saja soal Krista dan Jay. Saat Krista nggak berangkat sekolah, A.B. sontak mencegahnya untuk menanyakan alasan mengapa Krista sangat membenci dirinya. Krista pun menjawab. Kebencian tersebut bermula saat mereka kelas 3 SD. Dulu, Jay adalah sahabatnya Krista. Lalu, A.B. pindah ke kota itu dan merebut Jay dari Krista. Setelah itu, Jay dan A.B. selalu melakukan apapun bersama-sama dan tentunya tanpa mengajak Krista. A.B. nggak menyangka bahwa dia pernah melakukan hal sepengerikan itu pada orang lain. Pantas saja, Krista selalu ingin memenangkan segala hal dan terlihat lebih unggul dibanding A.B. Setelah mereka saling bermaafan, A.B. pun bertanya, apakah Krista benar-benar ingin menjadi ketua OSIS? Krista pun menjawab tidak, karena rasanya sangat melelahkan. Dan seperti kata Jay, Krista bukanlah tipe orang yang suka dengan kegiatan organisasi. Maka mereka berdua sepakat untuk memberikan jabatan ketua OSIS tersebut pada Jay. Karena memang Jay lah yang selalu memimpikan posisi tersebut. Di akhir cerita, A.B. dan Krista pun sepakat untuk merayakan ulang tahun mereka secara bersama-sama. Kini sudah nggak ada lagi rasa bersaing atau permusuhan di antara mereka berdua. Bahkan A.B. sangat mendukung Krista untuk memacari Logan. Karena di satu sisi, ada orang yang jauh lebih spesial dibanding Logan. Siapa lagi kalau bukan Jay orangnya. Dan film ini pun berakhir dengan happy ending. Well guys, ternyata film ini banyak juga ya nilai positifnya. Secara nggak langsung, film ini mencerminkan kebiasaan buruk manusia yang nggak pernah puas atau bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Mengucapkan harapan di hari ulang tahun wajar-wajar aja kok. Tapi kalau harapannya udah terlalu muluk kayak A.B., yang seling juga sih. Semoga kalian yang nonton alur cerita film ini bisa ambil nilai baiknya dan buang buruknya. Karena apapun filmnya, pasti ada nilai-nilai yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sendiri. So guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.